Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Melihat banyaknya sampah botol plastik, mereka pun terinspirasi membuat perahu dari botol bekas. Proses pembuatan perahu plastik membutuhkan waktu sekitar 2 pekan. Langkah awalnya, kumpulkan ribuan botol air mineral dari berbagai ukuran. Sampah botol plastik ini dikumpulkan dari bank sampah warga dan sampah yang berada di aliran kali. Mereka lalu mulai merakit perahu dari botol berukuran 600 ml dan 1,5 liter. Sementara, galon dipakai untuk bagian dasar perahu. Desainnya pun dirancang bersama-sama secara ototidak dengan melakukan penghitungan keseimbangan perahu. Ya, kalau inovasinya kita dari pemikiran teman-teman juga, kita buat, dan itu arahan dari kepala kita juga gitu, buat inovasi dan kreatifitas gitu. Ya, kita buat perahu gitu, dari botol bekas. Dari berbagai macam juga ya, ada ukuran yang 1,5 liter, yang 600 ml sama yang 19 liter gitu. Saat ini, sudah ada 2 perahu yang telah berhasil dibuat, dengan kapasitas muatan maksimal 6 orang. Perahu botol plastik ini digunakan untuk operasional membersihkan sampah di sepanjang aliran kanal banjir timur. Rencananya, perahu ketiga akan dirancang kembali untuk menyempurnakan desain perahu botol plastik ini. Noventri Aryoputra melaporkan di Tukte.